Komirsa guna mengantisipasi penyakit demam berdarah dengke atau DPD Dinas Kesehatan Tanjung Jambung Parat meminta masyarakat untuk selalu budayakan hidup bersih yakni tetap terapkan 4M dalam kehidupan sehari-hari Meski sifatnya hanya imbauan, namun diharapkan masyarakat dapat memahami hal tersebut Namun antisipasi penanganan penyakit demam berdarah dengke atau DPD tetap dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Tanjung Parat Zaharudin mengatakan Antisipasi penanganan DPD tetap menjadi fokus pihak Dinas Kesehatan karena pada musim hujan menjadi sasaran berkembang biaknya jentik nyamuk Aedes Aiketi Nyamuk tersebut sangat berbahaya yang akan menimbulkan penyakit demam berdarah dengke atau DPD bagi manusia Namun hal tersebut dapat dicegah, yakni dengan perilaku hidup bersih dan tetap terapkan 4M yakni mengubur, menguras, menutup, dan memantau Dengan demikian ini juga sebagai upaya ikhtiar dalam menjaga penyakit DPD Selain itu kesadaran masyarakat dalam hal menjaga DPD Diharapkan selalu sadar diri, dalam arti kata, yakni selalu tetap budayakan hidup bersih Terkhusus di lingkungan tempat tinggal atau di rumah masing-masing Jadi karena musim sekarang sudah panas, karena air ini adanya peningkatan Jadi kita mempercara, supaya kita masyarakat harus benar-benar memperhatikan 3M Untuk menutup, menutup, dan menutup beberapa tempat penabungan air kita Supaya jangan berkembang nyamuk-nyamuk berdarah di tempat kita, khususnya di Kabupaten Dhaun Yubara Dili Pada intinya untuk setiap bukesmas selalu melakukan monitoring juga, Landa, ya? Iya, bukesmas tetap melakukan survei ke lapangan Memberikan abadi dan masyarakat untuk diberikan kepada tempat penabungan air Dan kita menyarankan kepada masyarakat supaya tempat-tempat penabungan itu tutup Sehingga perkembangan nyamuk tadi tidak berkembang biak di tempat kita gitu Lebih lanjut, Zaharuddin menambahkan Dari Januari hingga Mei, saat ini terdapat kasus DPD sebanyak 76 kasus Dari 76 kasus tersebut, rata-rata baru suspek Jika dibandingkan pada tahun 2023 lalu, di bulan yang sama Kasus DPD cenderung menurun atau melandai kasus Selain itu, rata-rata kasus DPD terjadi di Kecamatan Tuka Ilir atau di Kota Kuala Tunggal Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!